Belakangan ini banyak artis yang mengadopsi spirit doll. Apa itu spirit doll? Spirit doll itu adalah sebuah boneka yang kemudian diisi oleh arwah. Makanya nama lain spirit doll itu adalah boneka arwah. Spirit doll ini menimbulkan sebuah kontroversi, khususnya untuk para agamawan dan orang-orang yang konservatif. Terus banyak masyarakat yang mempermasalahkan hal ini, yang kemudian fenomena ini menjadi sebuah kontroversi. Tapi begini, ada alasan tersendiri kenapa orang-orang mengadopsi spirit doll, yang pasti mereka mencari sebuah kebahagiaan di situ. Masalahnya, setiap orang itu punya kebahagiaan masing-masing, hanya saja jalannya beda-beda. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Dan jujur kita nggak bisa pukul rata semua kebahagiaan orang itu sama. Semua orang punya pikiran masing-masing, punya pandangan masing-masing, dan kita nggak bisa paksakan pandangan kita dan pikiran kita ke orang lain. Mungkin di luar sana ada orang yang ingin bahagia, tapi demi untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu, ia harus melaksanakan hobi-hobinya. Entah itu main sepak bola, main bulu tangkis, ngebeatbox, dan lain-lain. Termasuklah dengan mengadopsi boneka arwah tersebut. Jujur aja sih, aku kurang setuju juga dengan adanya boneka arwah tersebut. Tapi alangkah baiknya daripada kita mencemooh mereka, daripada ngata-ngatain mereka, mending kita rangkul aja mereka. Kita kasih saran, dan kita doakan yang terbaik untuk mereka gitu. Tapi jujur aja cuy, sepanjang aku hidup, baru sekarang aku bisa menemukan apa itu kebahagiaan aku. Yaitu dengan jadi orang yang bodo amat dengan hidup. Intinya nikmati aja. Jadi itu, untuk kalian yang belum menemukan kebahagiaan kalian, tolong kalian cari apa yang membuat kalian bahagia. Mumpung ini masih di awal tahun 2022. Dan aku doakan kalian supaya bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah satu kata yang gampang diucapkan lewat mulut, tapi susah untuk didapatkan.